Nabi pernah berkata Jadi kalau ada suatu permasalahan yang Tidak bisa dipecahkan maka tanyakanlah Kepada Ali karena beliau itu sangat alim Setelah melihatnya Sayyidina Ali itu langsung tahu Oh ini adalah hati Daniel Jomblo apa kabar Ngeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Channel kesayangan kita semua Sahabat Tuhan Vila Pada postingan saya beberapa hari yang lalu Tentang murid Yesus yang saya bilang Islam Banyak sekali mengundang komentar dari para oten Biar mereka sepanggil kemanasan Ini saya hadirkan lagi Nabi Daniel Yang digunakan sebagai jimat oleh bangsa Israel Untuk menurunkan hujan Sengaja saya buat biar Warga RT 16 atau agama Yunani ini Penghuninya semakin kejang-kejang Atau kalau perlu epilepsi Bahkan kalau mau Anda menabrakkan diri Di atas rel kereta api juga tidak apa-apa Sahabat Tuhan Vila Nabi Daniel ini adalah Nabi yang tidak disebutkan Di dalam Al-Quran Tetapi umat Islam meyakini Dia adalah seorang Nabi Keturunan Nabi Daud Yang meninggal pada abad ke-6 sebelum masehi Dan jasadnya disimpan tidak diguburkan Baru ditemukan oleh Saitina Umar Dan Saitina Ali yang menemukan jasad Nabi Daniel ini Dalam keadaan utuh Dan kemudian dimakamkan oleh orang Islam Pada sekitar tahun 641 masehi Itu artinya sekitar 13 abad ini jasad Masih utuh, masih seperti manusia hidup Dan memang begitulah semua para Nabi Diakini bahwa jasadnya tidak akan pernah rusak Dan tidak akan mampu dirusak oleh bumi ini Bumi ini malu untuk memakan jasad Para Nabi dan para awliya Berikut ulasannya Jadi ini tuh tempat Dimana jasad Nabi Daniel ditemukan pertama kali Jadi ceritanya Waktu itu kan seperti sebelumnya yang pernah cerita Tahun 635 kan Khalifah Umar bin Khattab Pemerintahkan untuk menaklukan Yerusalem dan sekitarnya Nah Untuk daerah ini itu dipimpin oleh Abu Musa al-Asya'ari Dan kaum muslim ini menang Maaf saya potong sedikit ya sahabat Tuhan Villa Jadi pada tahun 635 masehi Itu wilayah Palestina masih diduduki oleh bangsa Romawi Dan kemudian diperangi oleh umat muslim Kemudian bangsa Palestina atau rakyat Palestina Mendapatkan kemenangan oleh bantuan umat Islam pada kala itu Jadi umat Islam ini memang memiliki andil besar Dalam pengusiran penjajah bangsa Romawi Bangsa yang sudah membunuh Tuhannya umat Oten Nah setelah menang itu kan Dulu daerahnya masih selamanya sama? Tiga tahun Oke Nah terus Setelah menang itu kan mendapatkan harta rampasan perang Goni Mah gitu kan Akhirnya mereka masuk ke Baitulmal Jadi dulu itu dulu Baitulmal Nah pas lihat-lihat Baitulmal dulu tempat-tempatnya uang Uang aspera gitu Apa barang-barang berharga gitu loh Goni Mah Perang itu juga bisa diambilkan disini Nah pas lihat-lihat Baitulmal Itu kok ternyata Ada Jasad orang yang sudah mati Tapi badannya itu Masih utuh bagus Rusak sedikit pun Fresh Fresh From the oven Nah terus Si abungu Salasari ini heran Kok bisa ada jasad manusia udah mati Disimpan di Baitulmal Padahal kan Baitulmal itu tempatnya harta Tempatnya uang dan Barang-barang berharga Ini kok bisa ada orang mati gitu loh Terus ditanyakan ke orang sekitar Ternyata penduduk tuh gak ada yang tahu Laki-laki ini siapa Hanya saja mereka itu bilang Pokoknya kalau disini itu pacaklik Musim panas berkepanjangan Hujan gak turun-turun Keluarkan saja jasad laki-laki ini Maka hujan akan turun Nah siap Tabarruk intinya ini ya Tabarruk Setiap Tabarruk Ya Tabarruk Jadi memang budaya Tabarruk itu Sudah ada dari sejak Jaman dahulu kala ya Jadi memang Bagian tubuh para nabi Ini biasanya memang digunakan Tabarruk oleh Umatnya Dan budaya Tabarruk ini Berhenti sampai Rasulullah S.A.W Untuk kemudian Tidak ada lagi Orang yang bertabarruk Dengan tubuh Orang-orang Solih Setelah Rasulullah S.A.W Jadi gak ada lagi Kita gak boleh Bertabarruk Dengan jasad orang lain Selain Jasadnya Para nabi Dan terakhir Ditutup oleh Nabi Muhammad S.A.W Namun karena Nabi Daniel ini adalah Bangsa Israel Terakhir dari Bangsa Israel Kedengkian Bangsa Israel itu Ditunjukkan Dengan bertabarruk Dari semua Tubuh Jasad Nabi Daniel Harusnya tidak begitu Ya Kasian sekali Jasad Nabi Daniel Sampai Dengan 13 abad Tidak dikuburkan Hanya Demi Untuk Tabarruk Mereka Kita lanjutkan Jadi Jasadnya ini Dijadikan Alat pancingan Buat menurunkan Hujan Nah Kemudian Abu Musalah Syarini merasa heran Akhirnya dia berkirim Surat kepada Khalifah Umar Di Madinah Nah ternyata Di jasad lelaki Ini ada Sebuah cincin Tersemat Cincinnya itu Terpahat Dua ekor singa Gambar Dua ekor singa Dan Seorang anak kecil Dikirimkanlah Surat ke Khalifah Umar Surat beserta Cincinnya ini Nah Khalifah Umar Ini menerima Surat itu Juga gak tahu Ini Siapa Laki-laki ini Nah kemudian Beliau ingat bahwa Nabi pernah berkata Jadi kalau Ada suatu Permasalahan yang Tidak bisa Dipecahkan Maka tanyakanlah Kepada Ali Karena beliau itu Sangat alim Setelah melihatnya Sayyidin Ali itu Langsung tahu Oh ini adalah Rapi Daniel Jadi ceritanya Dulu waktu Masih jaman Raja Bukunasar Raja ini Diberitahu oleh Seorang peramal Bahwa Kelak Akan lahir Seorang anak bayi Yang lahir di hari ini Tanggal ini Bulan ini Gitu Jadi dia itu Akan menghancurkan Kerajaan kamu Kelak Makanya raja itu Merintahkan Setiap bayi Yang lahir di Hari itu Tanggal itu Dan bulan itu Untuk Dibunuh Nah saat itu Ada seorang wanita Yang melahirkan Ini Nabi Daniel Akan dia takut Akhirnya Dia dan kelabatnya Melarikan Melarikan Ke hutan Yang mana Dulu-hutan itu Banyak singanya Nah tapi Kodalullah Singa itu Dengan izin Allah Bukannya Membunuh Atau memakan Malah Menjaga Nah atas Sudah sahaya Itulah Nabi Daniel itu Sangat bersyukur Kemudian Dia mengabadikan Cerita ini Dalam bentuk cincin Seperti itu Supaya Dia itu Selalu ingatkan Pertolongan Dan Perlindungan Allah Kepadanya Jadi Setiap Kalian Dia itu Selalu Bersyukur Nah terus Saya di Lama Itu Memerintahkan Abu Musa Lasyari Untuk Menguburkan Jasad Lelaki ini Dimana Sekiranya Tidak ketahuan Orang Biar Tidak dibukar Lagi Kemudian Abu Musa Lasyari Ini Mengajak Seorang sahabat Juga Yang bernama Abu Aliyah Untuk Menggali 13 Kuburan Sembanya Mencar Mencar Nah 13 Kuburan Kemudian pada Malam hari Tidak diketahui Orang Baru Jasad Nabi Daniel ini Disembunyi Dikuburkan Jadi Biar Tidak Ada Orang Tau Caranya Dengan Ini Kan Sungai Itu Dibendung Dulu Sampai Airnya Kering Baru Digali Tanahnya Baru Dikuburkan Disitu Kemudian Bendungannya Dibuka Lagi Jadi Kuburannya Daniel Itu Ada Di Bawah Sungai Kuburannya Itu Ada 13 Dan Tempatnya Mencar Mencari Dan Apa Ada Yang Valid Yang Valid Cuman Satu Tapi Itu Rasanya Enggak Sayangnya Setiap Negara Itu Mengaku Bahwa Ini Yang Valid Gitu Kalian Di Mesir Ada Ada Dota Yang Jelas Jadi Ini Yang Di Atas Ini Yang Di Atas Ini Di Bukan Kuburan Ya Makam Tanda Tanda Kalau Di Bawah Ada Kuburan Kuburannya Di Bawah Masya Allah Cerdas Sekali Para Kulafa Ur Roshidin Pada Masa Itu Jadi Sampai Agar Jasad Nabi Daniel Ini Tidak Ditemukan Lagi Dan Tidak Dibongkar Oleh Umat Israel Atau Bani Israel Pada Jaman Berikutnya Akhirnya Makam Ini Dimanipulasi Artinya Makam Ini Dibuat Sekitar 13 Makam Ya Tetapi Tidak Ada Yang Tahu Makam Nabi Daniel Itu Ada Di Daerah Mana Atau Ada Di Negara Mana Ya Tetapi Yang Jelas Kisi-kisinya Adalah Makam Nabi Daniel Itu Dikubur Di Bawah Sungai Kalau tidak Salah Namanya Sungai Yufrat Jadi Dikubur Di Bawah Situ Kenapa Supaya Tidak Diambil Lagi Dicuri Lagi Atau Dijadikan Jimat Lagi Oleh Bangsa Bangsa Di Kemudian Hari Semoga Ini Menambah Wawasan Kita Dan Menambah Iman Kita Kami Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh